Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Idgom artinya memasukkan huruf yang pertama ke dalam huruf yang kedua Bilagunnah artinya dengan tanpa dengung Jadi Idgom Bilagunnah adalah memasukkan atau mentasditkan huruf yang pertama ke dalam huruf yang kedua dengan tanpa dengung Dan cara membacanya, harap diingat, tidak boleh disertai dengan dengung Karena Idgom Bilagunnah berbeda dengan Idgom Bilagunnah Disebut bacaan Idgom Bilagunnah jika ada Nunmati atau Tanwin Bertemu dengan salah satu huruf Lam atau Ro Maka bacaan tersebut disebut dengan bacaan Idgom Bilagunnah Karena huruf Idgom Bilagunnah hanya ada dua Seperti contoh, Nunmati bertemu dengan Lam Contoh yang lainnya Nunmati bertemu dengan Lam Selanjutnya, Tanwin bertemu dengan Lam Contoh yang lainnya Nunmati bertemu dengan huruf Idgom Bilagunnah yang kedua Yaitu Ro Mir Rasulin Tidak boleh dibaca Min Rasulin Contoh yang berikutnya Mir Rabbihim Mir Rabbihim Kemudian Tanwin bertemu dengan Ro Rejulur Rashid Rejulur Rashid Kemudian contoh yang lain Ra'ufur Rahim Ra'ufur Rahim Harap diingat Cara membacanya adalah Menghilangkan huruf Nunmati atau Tanwin tersebut Dan membaca huruf yang terletak setelahnya Terima kasih telah menyaksikan video kami Semoga bermanfaat Kurang lebihnya mohon maaf Yang sebesar-besarnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton